Terima kasih Anda masih bersama kami, pemerintah pemerintah kota Tangerang Selatan memastikan seluruh sekolah di wilayahnya telah menggelar proses pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Namun PTM tetap digelar dengan persyaratan ketat disiplin protokol kesehatan. Angka kasus COVID-19 yang terus menurun membuat pemerintah kota Tangerang Selatan, Banten melonggarkan izin pembelajaran tatap muka di sekolah. Bahkan Pemprov Tangerang Selatan memastikan seluruh sekolah dari tingkatan PAUD hingga tingkatan SMA di Tangerang Selatan telah melakukan pembelajaran tatap muka. Namun untuk menjaga protokol kesehatan, sejumlah sekolah membagi pembelajaran menjadi dua gelombang pagi dan siang. Sementara beberapa sekolah lainnya membagi murid berdasar absen dan tanggal ganjil genap. Mulai Senin kemarin dari kelas 1 PAUD juga sudah mulai. Sebelumnya kan cuma kelas 6 sampai kelas 9. Tapi saya rasa mudah-mudahan lancar lah. Sekarang penurunan kasus ini mudah-mudahan dampaknya bagus untuk pembelajaran tatap muka, lalu teman rekreasi juga bisa dibuka lagi dengan normal. Bilar Sagaisan menegaskan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan oleh siswa dan pendidik di sekolah. Siswa pun belum diizinkan jajan di kantin, hanya membawa bekal dari rumah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Lunung Purnomo, N News, melaporkan.